Intro Menginjakan kaki ke tanah ini, membuka jalan ke desa nelayan, menjadikan tempat yang penuh kehidupan. Di sini membawa impian banyak orang. Kawasan imib bergerak maju dalam pengembangan dan terus bereksplorasi. Selalu memiliki semangat, berani menjadi yang pertama, jujur dan berdedikasi. Menciptakan karyawan-karyawan yang luar biasa. Hari ini, mari kita mengenal lebih jauh dan mendengarkan cerita mereka. Perkenalkan, saya Ashari. Saat ini saya menjabat sebagai Wakil Supervisor di Divisi Purnis. Departemen Veronika Liga CNSB. Saya berasal dari Kabupaten Luwuk, Sulesi Seladan. Dan saya merupakan lulusan S1 dari Universitas Negeri Makassar dengan gelar Sarjanah Olahraga. Saya dulu bekerja sebagai salah satu karyawan di pusat perbelanjaan selama beberapa bulan. Terus kemudian saya ingat, pada akhir 2015, saya mendapat informasi bahwa tingsang bersama imib sedang membuka lowongan pekerjaan. Bisa dibilang, ini adalah merupakan titik balik hidup saya. Terus kemudian saya resign, lalu mengirimkan lamaran ke PT. Imib. Pekerjaan saya dimulai dengan menjadi skimmer taper Divisi Purnis, Furnical GCNES. Saat itu, GCNES masih dalam tahap pembangunan, jalannya becek, jaringan buruk, susah air dan listrik. Waktu itu juga saya sempat berpikir untuk menyerah. Tetapi karena tekad dan kemauan saya sudah bulat untuk bergabung bersama imib, saya memutuskan untuk terus maju untuk belajar lebih banyak hal lagi. Hanya dalam beberapa tahun, sekarang kawasan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Fasilitasnya sudah lengkap, bahkan sudah ada bus umum, bandara private, jembatan, mesber AC dan tersedia pula air panas. Selain itu, saya juga mendapatkan banyak pelajaran dari mentor Tiongkok saya, berkat bimbingan beliau, saya dapat menguasai beberapa teknik pengoperasian di lapangan, seperti misalkan proses lensing, terus kemudian proses skimming tapping, proses feeding, terus kemudian proses peleburan tungku listrik. Pimpinan memimbing saya sedikit demi sedikit dengan penuh kesebaran, sampai pada akhirnya saya dapat menguasai berbagai hal tentang peleburan. Karena kendala bahasa, saya menggunakan bahasa tubuh, gambar, dan terjemahan ponsel untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan kerja Tiongkok. Satu tahun kemudian, saya dipromosikan menjadi Wakil Format Indonesia. Dan pada akhirnya, sekarang saya diangkat sebagai Wakil Supervisor Indonesia. Dengan dipromosikannya saya menjadi Wakil Supervisor, kini saya memiliki tanggung jawab untuk kemudian membagikan ilmu yang selama ini saya dapatkan dari pimpinan kepada rekan kerja di lapangan. Tahun 2023 akan menjadi titik balik kedua saya. Perusahaan akan mengirim saya untuk belajar di Universitas Sandong di Tiongkok. Pak Asari sangat sabar. Dia akan memberitahu saya setiap detail dari operasi dan alat kerja dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dan dia juga akan berbagi dengan saya setiap ilmu dan pengalaman yang telah dia dapatkan selama bertahun-tahun bekerja di sini. Dan dia juga sangat ramah kepada semua orang. Ini merupakan kesempatan yang mungkin tidak akan bisa saya dapatkan di tempat lain. Saya sangat menyukai pekerjaan saya yang sekarang ini. Dan saya juga percaya pada potensi perkembangan kawasan ini. Saya akan terus meningkatkan kualitas diri dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan yang mahasiswa tentunya. Kepada kedua orang tua. Kepada semua keluarga yang telah memberikan dukungan. Kepada istri, kepada anak, kepada rekan-rekan kerja tentunya di lapangan. Kepada perusahaan yang telah memberikan saya kesempatan. Kepada atasan-atasan saya. Orang-orang Tiongkok yang telah bersedia mengajari saya. Mulai dari bawah sampai dengan sekarang ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Karyawan adalah landasan perusahaan. Karyawan yang luar biasa adalah senjata bagi perusahaan untuk menang. Selama bertahun-tahun melalui upaya tak henti-hentinya mendorong pengembangan perusahaan yang berkelanjutan. Pertahankan masa kini dan ciptakan masa depan untuk terus maju. Jangan pernah melupakan yang awal. Di tahun 2023 ini, kawasan IMIP akan terus melangkah maju dan terus bekerjasama. Mari bergandengan tangan, membuka babak baru dan menciptakan pencapaian baru.